Tapi kalau pertanyaannya, Gus, kalau semuanya terhormat, kira-kira laki-laki sama perempuan lebih galak mana? Kalau itu jawabannya jelas, lebih galak perempuan. Makanya sehipat-hipatnya, Bupati Romanus di rumah dibentak istrinya langsung goblok mendadak. Masih hidup, sudah mati saja perempuan masih boros. Makanya dari tadi, ibu-ibu yang pakai payung, itu bukan karena takut panas atau takut hujan, tapi karena takut bedaknya luntur. Kayak jalanan. Yang jilbabnya hitam, insya Allah, lebih parah. Silatur Rahmi itu artinya, silah itu artinya menyambung. Rahmi itu artinya kasih sayang. Orang yang melaksanakan silatur Rahmi, berarti dia menyambung rasa cinta dan kasih sayang. Maka saya niatkan hari ini saya datang atas nama cinta. Maka yakinlah, cintaku kepadamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Alhamdulillah. Orang yang silatur Rahmi, kata Nabi, tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silatur Rahmi. Tapi sebaliknya orang yang mau silatur Rahmi, apa janji Nabi? Satu, dipanjangkan umurnya. Saya doakan semua yang ada mudah-mudahan umurnya dipanjangkan oleh Allah. Yang kemudian yang kedua, dimudahkan rizkinya. Pulang pengajian, insya Allah, lunas hutangnya. Caranya bagaimana? Dibayar. Silatur Rahmi ini berlandaskan kepada firman Allah dalam surat Al-Khujurat ayat 13. Ini ayat paling pas kalau digunakan di Indonesia. Allah sampaikan dalam Al-Khujurat ayat 13. Ya Ayyuhannas, Dari jenis laki-laki dan perempuan. Ingat, jenis kelamin hanya ada dua. Laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin, tapi makhluk jadi-jadian. Makanya Allah menciptakan manusia, jenisnya cuma ada dua. Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Romanus. Tapi Adam dan Hawa. Laki-laki, perempuan. Lebih mulia mana laki-laki dan perempuan? Dua-duanya mulia. Kemuliaan tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Laki-laki mulia, perempuan juga mulia. Laki-laki terhormat, perempuan juga terhormat. Jadi kehormatan seseorang tidak dilihat dari jendernya. Maka laki-laki bisa jadi bupati, perempuan juga boleh jadi bupati. Laki-laki boleh jadi kaposek, perempuan juga boleh jadi kaposek. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Tapi kalau pertanyaannya, Gus, kalau semuanya terhormat, kira-kira laki-laki sama perempuan lebih galak mana? Kalau itu jawabannya jelas. Lebih galak perempuan. Makanya saya ipat-ipatnya bupati Romanus dirumah dibentak istrinya langsung goblok mendadak. Laki-laki dan perempuan sama-sama terhormat. Pertanyaannya, lebih cerewet mana? Jawabannya jelas, lebih cerewet perempuan. Kenapa demikian? Coba dilihat. Laki-laki itu dibuat dari Nabi Adam. Mulutnya begitu ngomong Adam, pasti langsung mingkem. Adam. Tapi begitu ngomong hawa terbuka. Hawa. Itulah kenapa perempuan banyak bicaranya, Pak Bupati. Tapi saya itu orang yang sangat memahami psikologi perempuan. Apa bedanya laki-laki dan perempuan? Bedanya satu. Di surga Allah menjanjikan bidadari, Allah tidak pernah menjanjikan bidadara. Pertanyaannya, kenapa ada bidadari tapi tidak ada bidadara? Jawabannya sederhana. Karena orientasi laki-laki dan perempuan yang berbeda. Bedanya di mana puncak kenikmatan seorang laki-laki adalah perempuan, sementara puncak kenikmatan seorang perempuan adalah harta emas dan berlian. Makanya laki-laki dan perempuan itu bedanya di mana? Laki-laki semakin kaya, dia semakin butuh perempuan. Tapi perempuan semakin kaya, dia tidak butuh laki-laki. Betul, Bu? Makanya kenapa banyak perempuan cantik, suaminya biasa-biasa saja. Karena yang dilihat bukan wajahnya, tapi isi rekeningnya. Betul, Bu? Makanya sekarang cowok yang good looking kalah menarik dengan cowok yang good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah pasangannya glowing. Dan dibalik wajah istri yang glowing, ada suami yang golongkome. Laki-laki perempuan punya kesempatan yang sama. Kalau persoalan galak, itu attitude. Laki-laki santai saja, Pak. Suami punya istri yang taat, manut, insya Allah Anda berpotensi menjadi raja. Suami punya istri yang galak, berarti Anda berpotensi menjadi wali. Kok Anda punya istri kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, insya Allah menjadi raja wali. Saya punya teori, Pak Bupati. Suami itu kalau punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksa-siksa akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Nah, dari laki-laki dan perempuan ini, sekali lagi gak ada kata banji. Makanya dulu dorje gamalama, itu konsultasi sama saya keluarganya. Gus, dorje wasiat, pengen ketika mati dimakamkan secara perempuan. Apa pendapat Gus Miftah? Saya bilang, saya menolak. Kenapa? Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dilahirkan. Kalau dia lahirnya laki-laki, maka harus dikubur secara laki-laki. Kalau dia lahirnya secara perempuan, maka dia harus dimakamkan secara perempuan. Pertanyaannya, dorje itu lahirnya laki-laki apa perempuan? Jawabannya, laki-laki. Nama aslinya, Deddy Yuliyardi As Hadi. Makanya saya yang menolak. Emangnya beda Gus pemakaman laki-laki dan perempuan? Beda. Bedanya di mana? Satu, lapisan kain kapan laki-laki dan perempuan beda. Kain kapan perempuan lebih tebal dibandingkan laki-laki. Pelajarannya apa, wahai perlaki-laki? Jangankan masih hidup, sudah mati saja perempuan masih boros. Makanya dari tadi, ibu-ibu yang pakai payung, itu bukan karena takut panas atau takut hujan. Tapi karena takut bedanya luntur. Kayak galenang. Yang jilbabnya hitam, insya Allah, lebih parah. Yang duduk di sana, ada yang pakai jilbab hitam. Pakai kacahan mata hitam pula. Malah saya bingung, ini ibu pengajian apa tukang hujan. Yang kedua apa? Cara berdoanya juga berbeda. Aswat, kamu ucapkan salam ke Kaabah. Bismillahirallahu akbar. Banjinya bilang, gampang. Begitu masuk Masjidila Haram, lihat Kaabah banjinya histeris. Bismillahirallahu akbar. Allah karim. Begitu pulang, bulan Ramadan. Dia telpon saya. Abah Kiyai, saya mau bertobat selama bulan Ramadan. Saya langsung mengucapkan syukur. Alhamdulillah. Bagaimana cara kamu berjilbab? Insya Allah, selama Ramadan saya mau berjilbab. Nah, cowok berjilbab. Dari laki-laki dan perempuan ini, Allah takdirkan apa? Wajanakum so'ubah wakobai. Allah jadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka orang yang menolak ras, itu berarti dia menolak takdirnya Tuhan. Allah ciptakan Jawa. Allah ciptakan Papua. Dari segi suku. Allah ciptakan warna kulit putih, warna kulit hitam. Eh, hitam belum tentu kotor. Putih belum tentu suci. Buktinya apa? Kain kapan putih menakutkan. Kain kiswah pembungkus Kaabah hitam tapi menyenangkan. Betul Pak Bukati? Buktinya, kopi hitam. Kopi pahit. Tapi banyak yang mencari dan mencintai. Allah takdirkan semua dengan takdir masing-masing. Tidak ada keutamaan yang lebih mulia yang mengatakan putih lebih mulia dibandingkan hitam. Begitu juga sebaliknya. Semuanya atas takdir masing-masing. Ibu-ibu kalau terlahir hitam insya Allah malah hawer. Dari lahir sampai mati tetap hitam. Anda yang lahir putih, lahirnya mungkin putih. Tapi ketika kebun pasti bisa menjadi hitam. Tidak ada kemuliaan putih di atas hitam. Begitu juga sebaliknya. Karena ini sudah Allah takdirkan masing-masing. Sama hanya kita semua yang berada di atas panggung. Kita semuanya hidup di atas bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Sama dengan bapak-bapak ini mohon maaf. Kita berada di atas panggung yang sama. Tapi dengan amplop yang berbeda. Demi Allah bu, saya itu ngantuk banget capek. Kalau seandainya saya yang gak ingat lagu di masa kecil saya dulu dari Sabang sampai Merauke. Itulah yang kemudian menjadikan saya. Saya harus berangkat walaupun saya capek. Maka kemudian saya meyakini. Saya meyakini bahwa secapek apapun kalau Allah berdendak pasti nyampek. Betul? Makanya saya punya kalimat. Manusia boleh berencana. Tapi isi ATM yang menentukan. Suku ini kemudian Allah bisa-bisa. Dengan segala kearifan masing-masing. Maka kalau tadi Ketua Panitia bilang. Gus Berta pasti belum pernah mengalami pengajian dengan sambutan yang berbeda. Jelas. Dimana-mana saya pengajian pakai adro. Begitu masuk distrik kure. Subhanallah. Dengan tarian-tarian yang luar biasa. Ini menunjukkan apa? Perbedaan suku akan melahirkan adat, istiadat, dan budaya yang berbeda. Hujan, Bu. Lebih baik terjebak hujan. Daripada terjebak rasa nyaman. Tapi hanya sebatas teman. Sante saja. Insya Allah hujannya hujan rahmat. Amin. Hujan pergi meninggalkan kenangan. Gus minta pergi meninggalkan kenangan. Nah. Bedanya suku melahirkan adat dan budaya. Semakin banyak suku yang ada di Indonesia. Maka semakin banyak melahirkan adat, istiadat, dan budaya yang berbeda-beda. Keragaman budaya ini semakin memperkaya hasanah bangsa Indonesia. Makanya kita gak boleh menjelekan-jelekan budayanya orang lain. Betul? Dimana bumi dipijak, disitu langit kita junjung. Maka dulu ketika ibu kota itu dipindah ke Kalimantan atas nama IKN. Itu ada orang sewot dengan mengatakan apa? Kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit, dan iblis? Maka orang Kalimantan tersinggung. Kenapa? Karena orang ini tidak menghargai kearifan lokal orang Kalimantan. Gus Mipta ditanya sama wartawan. Gus, bagaimana pendapat Gus Mipta tentang ibu kota dipindah di Kalimantan? Saya jawab. Gak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan. Asalkan kamu tidak kembali ke hadimantan. Orang Kalimantan punya budaya. Orang Papua juga punya budaya. Hargai masing-masing budaya-budaya itu. Gak boleh kita mengatakan budaya kita lebih baik dibandingkan budayanya orang lain. Contoh, yang orang Jawa Timur. Mungkin kalau Anda lihat Youtube, Anda akan mendapati Gus Mipta itu sering bilang kalimat danco. Gus Mipta ngomong danco itu bukan miso, bukan ngomong kotor. Tapi dalam rangka menjaga kearifan lokal. Kenapa saya harus ngomong danco? Karena saya khawatir. Kalau tidak ada anak bangsa ngomong danco, besok pada akhirnya danco akan diklaim sebagai milik Malaysia. Karena Malaysia sukanya ngaku, ngaku. Contoh, reyok punya orang ponorogo, diaku Malaysia. Wayang milik orang Jawa, diaku Malaysia. Batik diklaim Malaysia. Keris Malaysia. Kalau tidak ada yang berani ngomong danco, jangan-jangan besok ipin-upin ngomong danco. Kan tidak lucu Pak Bupati. Danco, danco, danco. Kan tidak. Maka saya ngomong danco dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Hidup danco. Ini semuanya punya budaya masing-masing. Allah ciptakan Indonesia dengan begitu indahnya. Saya kasih contoh. Benar nanti kata Pak Bupati, saya besok dua hari lagi berangkat ke London. Saya pulang dari London, langsung berangkat ke Jeddah. Yang pengen saya sampaikan apa? Eropa itu Pak, mohon maaf. Eropa Utara sama Eropa Selatan, itu karakter daerahnya berbeda. Eropa Selatan, itu negaranya seperti Inggris. Negaranya kaya. Tapi kelemahnya apa? Hawanya dingin menusuk tulang. Satu sisi Inggris dibuat kaya, tapi di satu sisi dikasih kekurangan dengan hawa yang sangat dingin menusuk tulang. Sementara Eropa bagian utara itu miskin, seperti Sepanyol, Portugal. Tapi mohon maaf, walaupun Sepanyol dan Portugal ini miskin, tapi pemandangannya indah seperti selagi batal. Satu sisi baik, satu sisi ada kekurangan. Coba bandingkan dengan Indonesia. Begitu kayanya negara ini, begitu indahnya budaya ini, saya meyakini, tidak banyak negara di dunia yang punya pemandangan indah seperti Raja Ampat. Coba bayangkan, Pak. Raja satu saja luar biasa, apalagi Rajanya Ampat. Indonesia, masing-masing daerah, ternyata mohon maaf, mempunyai karakteristik masing-masing. Allah takdirkan, Jawa berbeda dengan Papua. Baik secara budaya maupun warna kulit. Tujuannya untuk apa? Memperkaya hasarah ini. Kita baru ngomong budaya, belum ngomong agama. Kebetulan beberapa bulan yang lalu, ada survei, di kalangan teman-teman Nasrani. Siapakah tokoh muslim Indonesia yang dianggap toleran? Ternyata menghasilkan tujuh nama. Yang pertama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gusdun. Orang Papua pun cinta sama Gusdun. Maka ketika ceramah di hadapan Bapak Jokowi kemarin terakhir, di acara buka puasa bersama di istana, saya bilang, rata-rata Presiden Indonesia itu suka ngundang pelawak. Contoh Pak Harto, itu punya pelawak dari Jogja namanya Basio. Kenapa? Karena kalau Presiden agak stres yang diundang pelawak. Satu-satunya Presiden yang tidak pernah ngundang pelawak siapa? Gusdun. Kenapa? Karena Gusdun lebih lucu daripada pelawak. Dulu Bapak Kapolres, Gusdun itu zaman order baru, pernah ketika rapat bersama Kiai diawasi intelijen. Begitu tahu rapatnya diawasi intel, Gusdun mengatakan kepada para Kiai, Hayyadatakelem bilukodil arobiyah. Mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Akhirnya Gusdun ngomong pakai bahasa Arab bersama para Kiai. Intel-nya pulang, ditanya sama Kapolres-nya, Hei Intel, apa tadi hasil rapat Gusdun dan para Kiai? Intel-nya jawab, aman Pak Kapolres, Gusdun dan para Kiai hanya saling mendoakan. Karena orang Indonesia tahunya kalau ngomong Arab itu seperti doa. Makanya saya pernah Pak Bupati membaca jamaah, nggak bisa membaca Quran, nggak bisa membaca Arab. Masuk kamar hotel di Madinah, nyetel TV, ada orang ngomong Arab, tangannya langsung diangkat. Amin, amin, amin. Begitu saya lihat ternyata apa berita pemerkosaan. Kan goblok. Toko paling toleran, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang kedua, Kiai Haji Zainuddin MZ Almarhum. Yang ketiga, Kiai Haji Guya Safi'i Ma'arif, mantan ketua umum Muhammadiyah. Yang keempat, muncul nama, Kiai Haji Hasim Muzadi, mantan ketua umum PBNU. Yang kelima, Profesor Dr. Kurei Sihab, bapaknya Najwa Sihab. Yang keenam, Profesor Dr. Syed Agil Sirot, mantan ketua umum PBNU. Yang ketujuh, Miftah Ma'ulana Habibur Rahman. Kenapa pertanyaannya saya dianggap tokoh toleran? Karena saya punya gerakan dengan Presiden Jokowi. Namanya gerakan moderasi, berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Perempuan itu aneh, jilbabnya satu lemari, setiap berangkat pengajian katanya gak punya jilbab. Bajunya banyak, kalau mau arun katanya gak punya, baju. Maka suami punya prinsip, istrinya harus punya baju baru, jilbab baru, kendaraan baru, motor baru. Bagi suami, cukup istri baru. Istri saya kemarin rebaran minta emas. Abah, saya minta emas. Langsung saya jawab, diam adalah emas. Makanya begitu istri saya minta emas, saya diam. Emas. Kalau waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih, waktu. Makanya kalau Pak Bupati saya cakap temu, katanya gak punya waktu, berarti gak punya uang. Sebelum saya teruskan ceritanya, bagaimana kita cakap temu yang baik, walaupun kita berbeda agama. Mau salawatan dulu? Mau salawatan? Kita salawatan. Minta lagu apa? Apalagi yang baru viral. Cinta siapa? Kok cinta bujuhnya uang? Ayo kita selawatan yuk. Salatullah. Salamullah. Alatoha. Rapas. Menunggu disit. Bayaramurah jelas. Tapi pecinya NO. Yang pakai pecinya NO, saya doakan masuk surga. Pecinya. Kamu diam dulu, bayaramu gak jelas, gak pas. Udah gak pakai musik gak apa-apa. Siapa yang bilang I love you? Pasti janda ya? Iya. Wahai para janda, ingatlah. Berdiri. Ibu-ibu suka gusta duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Sukanya yang berdiri. Saya masih ngantau. Ini masih cari nyawa saya supaya kembali. Saya betul-betul ngantau. Tadi di pesawat gak bisa tidur. Satu jam di hotel gak bisa tidur. Ngantau. Itulah manusia. Makanya jangan merasa mampu. Tidur saja. Kalau Allah tidak mampu kan tidak bisa. Tapi lucunya orang distrik kure. Kalau mbak dia di atas ranjang mau tidur baca doa matanya gak merem-merem. Eh, tapi kalau mendengarkan khutbah jumat gak baca doa matanya merem. Makanya obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah jumat. Begitu khutibnya, ya masyur al-muslimin. kelihatannya khusus. Ternyata produsnya air mineral. Cess. Kita gak boleh sombong. Kalau Allah gak mampu kan gak bisa. Pak Romano jadi bupani. Ya karena dimampukan oleh Tuhan. Bisa jadi gubernur. Dimampukan oleh Tuhan. Gospita sampai dimampukan oleh Tuhan. Bukan karena kita hebat. Betul? Kencing itu persoalan gampang apa susah? Gampang. Banyak orang bisa ngompong. Tapi kalau Allah sudah mencabut kelimatan dari seseorang, banyak orang gak bisa kencing. Saya pernah ngajak jamaah mau berdengar kumroh cewek. Disuruh kencing mau tes urin. 30 menit di toilet. Air kencingnya gak keluar-keluar. Saya bilang goblok. Kencing aja gak bisa. Gantian saya masuk toilet, saya mau kencing. Gak keluar juga. Akhirnya saya jengata obat ABD. Gak keluar. Saya jengkel. Saya pukul kembali. Gak keluar juga. Saya kemarin masuk toilet di Hotel Jakarta. Salah obat. Ternyata saya masuk toilet perempuan. Tapi pasti gak ada orang. Begitu keluar ada coba. Ada ibu-ibu teriak. Eh, mas. Ini toilet perempuan. Kenapa anda masuk? Langsung saya jatuh. Sorry bu. Ini juga untuk perempuan bu. Saya ingin. Nantuk. Di meja gak ada kopi. Udah sambutannya panjang nggak bikin kopi ngomong yang terakhir ke empat kali salatullah salamullah alataha Rasulullah salatullah salamullah alayasin habibillah alayasin habibillah alayasin habibillah alayasin habibillah alayasin habibillah salam di pinggir kali ayo berpikir tentang negeri ini kalau bukan kita siapa lagi semua tanah diangkat salatullah salatullah alayasin habibillah alayasin habibillah alayasin habibillah alayasin habibillah alayasin habibillah terjaga sucikan hati tetapkan iman merah putih melekat di dada semua diangkat salatullah alayasin habibillah 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 alayasin habib kebinekaan demi keutuhan NKRI Salatullah Alhamdulillah Alhamdulillah Mawasan Nabi Bismillah Wailahi Rasulullah Alhamdulillah 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 Minum kopi rasanya nikmat nggak ada deh nggak ada minum kopi rasanya nikmat tanam ketila di tengah desa Mari ngaji dan bersolawat dari Papua untuk Indonesia salatullah ala Tuhan Rasulullah salatullah ala Yasin hadimillah ala Yasin hadimillah tawasana bibis wabiladi Rasulullah wa kulli muja bi ahlil bi ahlil merauking undang Gus Minta Bupati Romanus lumayan gagah beli roti dapatnya jamur sekarang Bupati besok gubernur tambahin tambahin itu apa kotak infak apa itu infak untuk apa itu yang di atas panggung nyumbang semua siap eh masih masih di sini nah dulu abis ini anak-anak kamu selamatan aku nunggu kopi sebentar 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 ini nyumbang untuk korban di atas panggung nyumbang dolar tambahin matamu tambahin donasi kemanusiaan korban banjir di situ satu segini sudah 600 dolar 100 pro nakot 500 500 dah 500 dolar saja kamu mau kalau ini kalau sama cewek aku enggak pernah mau ngasih uang maunya ngasih naftar masih rokok pancer udah kamu jalan sair matamu selalu oleh Nabi Muhammad kok tangan saya jadi mampu humbel nah saya mau cerita tadi soal Nabi Musa, apakah boleh orang non-Islam menerima pemberian dari orang Islam atau sebaliknya singkat cerita Bapak Ibu singkat cerita Nabi Musa ini kemudian dipelihara, diopeni sama kerajaan Fir'on sampai kemudian dia mendapatkan perintah Allah untuk berperang melawan Fir'on, coba Fir'on itu mohon maaf, ngaku Tuhan ngaku Tuhan Musa dinafkai sama Fir'on berarti apa darah dan dagingnya Musa itu tumbuh dan berkembang dari nafkah dari Fir'on berarti mohon maaf menerima pemberian dari orang yang berbeda itu boleh contoh lagi Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu kapan dimuswi sama pamahnya Abu Lahab sejak dia mendeklarasikan dirinya sebagai Nabi itu artinya apa sebelum jadi Nabi Nabi Muhammad gak dimuswi sama Abu Lahab berarti apa Abu Lahab mungkin pernah memberikan nafkah kepada Nabi Muhammad jadi mohon maaf kalau anda punya tetangga non-Islam kok kamu lebaran punya makanan banyak boleh gak kamu ngasih tetanggamu boleh kok tetangga kamu natalan kamu dikasih makanan oleh tetangga kamu yang Kristen boleh gak kamu menerima pemberian dari mereka jawabannya boleh Gusminta ini loh sering diminta untuk hadir perayaan bukan sembahyangan bukan misal tapi perayaan natal maka kemudian saya mengucapkan selamat natal dengan kalimat indah saya saya mengatakan apa saya minta mengucapkan selamat natal untuk sahabat-sahabat saya Kristiani rayakan natalmu dengan suka cita dan bahagia sebagaimana aku minta merayakan idul fitri dengan suka cita dan bahagia kalau orang Islam berat merayakan idul fitri dengan nyaman orang Katolik orang Kristen juga berat merayakan natal dengan nyaman maka mohon maaf ada medjid saya dorong orang Islam untuk masuk medjid kenapa? karena medjid itu sarana yang baik untuk menjadi orang Islam supaya menjadi orang Islam yang baik orang Kristen saya dorong untuk masuk gereja kenapa? karena gereja itu sarana untuk menjadi Kristen yang baik kalau orang Kristennya baik orang Islamnya aman kalau orang Islamnya baik orang Kristennya aman kalau orang Kristennya baik Islamnya baik Hindunya baik Buddhanya baik maka Indonesia aman setuju? saya dibilang dulu saya cerima ceramah di gereja Jakarta Utara begitu saya pulang ceramah langsung dibuli minta kafir saya jawab hurrah popo sahajat meneng kok gampang banget mengkafirkan orang lain dulu dakwahnya Nabi mengislamkan orang kafir orang sekarang malah mengkafirkan orang Islam Pak Bupati saya cerama di gereja Jakarta Utara di gereja GBI gereja battle Indonesia dalam rangka peresmian gereja di Indonesia saya dibuli tapi saya mendapatkan undangan untuk berbicara toleransi siapa yang mengundang saya? wali kota Los Angeles Amerika Serikat alasan orang mengkafirkan saya apa? karena saya masuk tempat ibadah agama orang lain kalau indikasi orang itu kafir masuk tempat ibadah agama orang lain berarti rata-rata orang Jawa itu kafir kenapa? karena sering masuk Candi Prambanan dan Borobudur betul kalau gara-gara saya mengucapkan Selamat Natal saya dibilang Karin siapa yang bilang? Gus Minta mengucapkan Selamat Natal berarti Kristen 10 November saya mengucapkan Selamat Hari Pahlawan saya gak jadi Avenger kemarin saya mengucapkan Hari Ibu saya tetap gak jadi Ibu kamu bansel jomblo kemarin temen kamu menikah kamu ucapkan Selamat Menikah kamu tetap jomblo iya rugi dong masa sewek banyak kamu jomblo sorry menyala abangku leh ingat cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas kenapa? karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas nah saya pengen mendudukan bagaimana kemudian kita bertoleransi dengan baik silaturahmi kita dengan Allah bentuknya apa? sholat ayo yang muslim ke majid itu majidnya bagus hari ini akan saya beritakan di media sosial saya bahwa Papua baik-baik saja bahwa orang Papua sangat menjunjung tinggi toleransi tepuk tangan untuk Papua Jawa hanya ada satu oknum yang kemudian dia tidak rukun jangan itu menjadi gambaran Papua itu hanya oknum-oknum yang tidak bertanggung Jawa saya protes ketika kejadian di Bogor Pak Bupati orang bersembahyang ketika Natalan di rumahnya sendiri kemudian apa? di Gerudho katanya gak boleh alasannya apa? untuk sembahyang untuk berdoa harus mendapatkan izin saya bilang sejak kapan orang beribadah kepada Tuhannya berdoa sendiri di rumahnya harus mendapatkan izin makanya mohon maaf anda yang katolik nisten silahkan ke gereja jangan kemudian saya punya banyak teman ay mas ini hari Sabtu tolong kamu ke gereja jawabannya apa? sorry Gus gereja saya gereja negeri maksudnya apa? Sabtu minggu libur ya matamu berarti kamu gak pernah ke gereja saya kasih gambarnya yang paling sederhana ketika Allah mengatakan wajah anakku soba wakobain ibu bapak Indonesia itu rumah besar saya ulangi Indonesia itu rumah besar rumah besar Indonesia itu kemudian ada banyak kamar minimal ada 6 kamar kamar Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Kongucu saya meyakini kalau orang Indonesia ini kembali ke kamarnya masing-masing tidak akan pernah terjadi masalah yang menjadi masalah itu ketika kita kembali ke kamarnya orang lain atau tidur di kamarnya orang lain bahkan ngompol di kamarnya orang lain pasti masalah makanya ingat jangan pernah masuk kamarnya orang lain kalau kita pengen ngobrol bagaimana? jangan masuk kamarnya orang tapi kita buat ruang tamu bersama sehingga apa? sesama tetangga kamar ini bisa ngobrol di ruang tamu orang Islam bisa buyon sama orang Kristen saya punya banyak teman pendeta di Jakarta yang kemarin agak viral pendeta Gilbert Lumindong itu sahabat saya saya bilang kalau orang Indonesia gak bisa akur gara-gara beda agama kalah dengan burung burung itu punya agama tapi bisa akur agamanya burung hanya ada dua kalau gak Kristen Islam buktinya apa? burung Kristen adalah burung gereja burung Islam adalah burung namanya empret kaji burung empret yang kepalanya putih berarti ibu-ibu yang jadi punya putih empret kaji bahkan burung gereja itu sering masuk mejet gak ada larangan burung gereja dilarang masuk gak ada betul? malah sekarang Pak Haji banyak yang gak masuk masjid namanya hajingan tapi kalau ikan saya yakin agamanya pasti katolik buktinya apa? ikan yang paling besar namanya paus Indonesia ini akan baik-baik saja Pak konsepnya adalah meyakini agama yang kita perlu benar itu hukumnya wajib tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agamanya orang lain setuju? anda orang Islam harus mengatakan agama Islam adalah agama yang paling baik yang paling benar tapi kamu gak punya hak untuk menyalahkan agamanya orang katolik orang katolik sama harus meyakini agamanya yang paling benar maka kemudian dalam konteks Pancasila meyakini agamanya benar itu hukumnya wajib tapi bukan berarti diperbolehkan menyalahkan agama orang lain makanya Pak Bupati ini keren Nasrani punya kebijakan yang muslim gak mampu diumrohkan eh Romanus kamu keren tadi sesepuhnya langsung bilang tapi jangan berhenti sampai disini Pak besok umroh lagi Pak kalau Romanus jadi gubernur Insya Allah umrohnya tambah banyak Romanus tambahin kamu jangan ha-ha-ha raururat raurunan ha-ha-ha satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini jangan ada seorang anak yang menghina bapaknya sendiri Nabi ditanya Nabi emangnya ada seorang anak yang menghina bapaknya sendiri ada siapa seorang anak yang menghina bapaknya orang lain maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri artinya apa kalau kamu pengen agamamu tidak dihina oleh orang lain gampang jangan pernah menghina agamanya orang lain jangan jangan menghina menghina sesembahan selain Allah maka mereka berpotensi menghina Allah kalau kamu pengen menjadmu tidak dihina jangan menghina ibadah orang lain jangan menghina gereja jangan menghina wihara jangan menghina pura hormati masing-masing maka saya mengatakan toleransi itu Pak Bupati seperti sambel orang nyambel itu mohon maaf berangkat dari bahan baku yang berbeda-beda ada lomboknya ada bawang putih bawang merahnya ada garamnya ada mecinnya ada terasinya ditunggu di tempat yang sama namanya cobek ditumpuk jadi satu kumpul di tempat yang sama ditumpuk di tempat yang sama tapi mohon maaf gak boleh ada yang egois karena sambel ini ngumpul kempel jadi satu maka sambel baunya sedap rasanya kenapa karena bersatu gak boleh oh sambel ini enak gara-gara saya cabenya gara-gara saya berambangnya gara-gara saya rasinya gara-gara saya micinnya ya sudah kalau begitu makan sambel sekarang diganti yang dimakan cabenya duluan cabenya masuk ganti bawang putih ganti bawang merah terakhir ras ini nyonyor canggung